Intro Luapan perasaan kebahagiaan seakan-akan tidak terbendung bagi pasangan selebriti Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Hari-hari keduanya diliputi bahagia bertabur bunga. Salah satu wujud syukur atas kebahagiaan yang mereka peroleh dengan kehadiran buah hati Baby Amina Nurhana Atta. Keduanya pun menggelar syukuran Akikah untuk bidadari kecil mereka. Tidak tanggung-tanggung, Atta membagikan jaging sebanyak 222 kilogram kepada masyarakat sekitar. Tidak itu saja, kebahagiaan Atta dan Aurel bertambah lengkap dengan hadirnya orang tercinta. Ya, di momen Akikah itu Chris Dayanti juga turut hadir untuk mendoakan anak dan cucu pertamanya. Maka, beginilah momen kebahagiaan Atta Halilintar dan Chris Dayanti usai menggelar syukuran Akikah untuk Baby Amina. Habib saya menyampaikan kalau ini ya Pak, memang anak perempuan ini spesial. Karena anak perempuan ini kalau kita didik dengan baik, jaga dengan baik, insya Allah bisa jadi nilai untuk kita nanti di akhirat kelas. Rasanya seneng banget lah ya, karena ini pertama kali juga saya motong domba setelah saya belajar dan melihat. Karena sebelumnya saya pernah di kurban, udah pernah motong juga dulu ya. Cuman itu sapi. Nah, pertama kali ini domba langsung dan domba ini cukup besar karena memang supaya berkahnya banyak. Dan kita motong juga domba-domba untuk orang-orang sekitar dan itu Alhamdulillah responnya baik. Dan semoga jadi berkah untuk anak ini nanti. 222 kilo itu karena lahirnya kan di 2222 gitu. Carinya Alhamdulillah dibilang gampang enggak, dibilang sulit banget enggak. Dan waktu itu dapat linknya langsung dari orang kambing yang cukup besar gitu. Jumlahnya berapa ya? Pokoknya kan tadi totalnya 222 kilo. Nah, pokoknya totalnya sekitar deh. Nggak tahu. Harganya untuk? Harganya normal. Ya Alhamdulillah lah kan di rumah tadi ada Torik, ada Fuji ya, ada para dekat sama adikku. Dan ada Pak Haji Faisal juga. Dan lalu ada Gala juga. Ketemu sama Deddy Amina. Dan semakin besar keluarga kami, semakin baik. Oh, tali pusatnya. Nggak tahu tuh. Itu tujuan apa, Pak? Untuk itu. Nah, itu aku salah jauh tuh. Nanti aku tanya lagi ya. Itu bagian malah. Kan pusat yang ininya kan yang biasanya sisa baru copot kemarin soalnya. Masih ada di Dalem. Hari-hari sih yang penting udah ditaram. Orel gimana kabarnya, Pak Ngata? Orel. Orel kamar baik. Alhamdulillah semuanya lancar. Kita doakan juga. Karena semakin membaik semakin harinya. Malah kasih barang tas mewah ya seharga 2M juga ya, Pak. 1M. Kalau yang penting kan namanya istri, kita biar nyusunnya semangat. Kita kasih hadiah. Dan juga itu menghargai dia. Dan selama dia bahagia kan itu pahala juga buat soalnya. Sunnah yang bisa dilakukan, boleh dilakukan. Dan Alhamdulillah mendapatkan berkat dan manfaat, pahala yang baik. Karena sebagai orang tua tentunya, Atta dan juga Aurel diharapkan dapat tidak saja memberi nama yang baik. Tapi mendidiknya yang baik dan memberikan peladan yang baik untuk aminan nanti ke depan itu. Insya Allah. Apa yang sudah dilakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan sunnah dilakukan. Ya, foto rambut semuanya. Karena memang tadi saran dari prasat juga disarankan boleh, boleh digundulin semuanya boleh. Tapi tadi hanya diambil. Mungkin dalam beberapa hari ini kita lihat apakah anak-anak siap dan mampu untuk mencukur rambutnya Aminah. Ya kita berikan waktu ke papa-mamanya aja. Ya, suasananya bagus, suasananya baik, senang. Kita juga Alhamdulillah sehat ya. Jadi lancar seperti yang tadi sudah ditampilkan. 220 kilo ya. 220 kilo itu sekitar 9 kambing. Dan itu aja Alhamdulillah dan diberikan kepada masyarakat sekitar ya. Jadi Aminah ini seperti apa sih? Banyak tidur ya. Aminah banyak tidur tadi. Oke, makasih. Kebahagiaan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat menggelar acara syukuran Akika juga dirasakan oleh pendakwa Sheikh Muhammad Jabir. Sheikh tidak lupa turut mendoakan putri Atta dan Aurel sekalian mendoakan baby Aminah. Sheikh juga memberi nasihat kepada pasangan muda itu untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik putrinya. Lantaran doa dan nasihat itulah Atta Halilintar begitu bahagia memiliki seorang anak perempuan yang menurutnya begitu spesial. Dan seperti inilah doa dan harapan Sheikh Muhammad Jabir untuk anak pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Tunnah Nabi Muhammad SAW. Acara itu sangat barakah karena Akika. Apalagi tadi saya sudah sembahkan kepada Atta dan keluarganya. Memilih hari Jumat itu sangat luar biasa. Karena hari Jumat itu hari barakah. Hari barakah dan acaranya barakah. InsyaAllah Aminah menjadi anak yang barakah. Ya, MasyaAllah. Itu sebenarnya kalau Akika, kalau diberikan ke dunia Allah anak perempuan, cukup satu ikor kambing. Ya, kalau laki-laki dua. Tapi kalau ada seorang punya kemampuan, mau lebih dari itu, boleh, boleh, boleh saja. Itu tanda rasa syukur kepada Allah SWT dan berbagi. Karena bahagia, kita membahagiakan orang lain. Saya baru tahu, jujur saja baru tahu, bahwa dia memilih lebih dari 200 kilo daging kambing. Itu sangat luar biasa dan berbagi kepada masyarakat. Itu insyaAllah rasa syukur kepada Allah SWT dan melalui keberkahan berbagi, Allah SWT memberkahi anak-anak dan keluarganya. Ya, 222 kilogram. Itu boleh, tidak masalah. Mau lebih, mau ukuran. Tapi kalau punya kemampuan, mau satu saja cukup. Kalau satu ikor kambing, cukup. Kalau lebih, boleh, boleh saja. Tidak masalah. Berlebihan tidak, syukur? Tidak, berlebihan. Kalau punya kemampuan, tidak berlebihan. Tapi tidak punya kemampuan, tidak boleh. Tidak boleh, maksudnya, seorang yang menjem uang, membuat acara besar, itu menunjukkan diri, itu tidak boleh. Tapi punya kemampuan, berbagi kepada masyarakat, itu lebih baik lagi. Itu masyaAllah kalau saya datang tadi, langsung tausia sedikit, menenai, itu luar biasa. Kalau orang tua, selalu berfikir, bagaimana cara mendidih anak-anak, itu sangat luar biasa. Karena itu saya kagum dengan keluarga Atta, karena mereka selalu mencari yang terbaik. Selalu mencari yang terbaik. Ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anaknya menjadi anak-anak saliha, bagaimana cara mendidih anak-anak perempuan. Ya, minta dari saya, bagaimana caranya, saya sudah sampaikan beberapa hal, beberapa poin, cara mendidih anak-anak itu, menjadi anak-anak yang saliha, anak-anak yang baik, yang berguna, anak-anak berguna bermanfaat untuk umat, untuk bangsa, untuk negeri, dan berguna untuk dunia dan akhirat. Ya, besar khusus itu, itu untuk diri saya, dan khususnya untuk orang tua, dan seluruh jamaah yang tadi nonton. Bahwa, kalau ingin anaknya menjadi anak salih, ingin anaknya menjadi anak baik, jagalah kesalihan diri sendiri. Itu yang sangat penting. Selalu orang tua ingin mendidih anak-anak dengan cara, dia cari caranya bagaimana, dia metodenya bagaimana, tanya ustad, tanya dokter, bagaimana cara mendidih anak. Saya sudah sampaikan, cara yang paling utama, itu juga yang agak berat, itu menjaga kesalihan beribadi, itu berpengaruh kepada anaknya. Makin orang tua yang mendidih salih, insya Allah melahirkan anak-anak yang baik dan salih. Enggak, itu saja. Saya sampaikan, saya sampaikan, tausia secara umum, pada bagaimana cara mendidih anak-anak, dan sekalian kita berdoa. Sekalian kita tutup, dan syukur rambut aminah, Masya Allah, itu salah satu sunnahnya, syukur rambut anaknya. Di botak? Tadi karena live itu mungkin gak bisa, itu tergantung, ada yang mau botak, ada yang gak mau, itu terserah, itu sunnah. Kalau mau botak, mau gondol semua, boleh. Kalau mau cukur sedikit, boleh, boleh saja. Tadi karena live, kita cukur semuanya, ikut, biar barakah insya Allah, dan sekalian menduakan aminah, insya Allah menjadi anak yang salih. Terima kasih.